Hai wait mana cuy Oh anjir sumpah serius anjir gila boy ketip banget anjay sumpah Halo temen-temen balik lagi bersama gua Sahrul di sini di game Minecraft lagi jadi guys di video kali ini gua bakal bermain Minecraft lagi seperti biasa temen-temen ya dan di video kali ini gua bakal nge-share satu cara atau satu tutorial cara bermain ref survival di Minecraft Pocket Edison ini temen ya siapa sih dari kalian yang enggak tahu apa itu raf temen yaitu game yang banyak dimainkan oleh banyak youtuber itu temen-temen ya seperti mewau dan kawan-kawannya temen jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu cara buat kalian bisa bermain survival seperti di game yang raf ya temen-temen ya yang pastinya ini adalah mod temen-temen ya tapi modnya ini sangat keren banget cuy so ya temen-temen di sini sebelum gua mulai videonya Al gak baiknya jika temen-temen subscribe dulu ke channel gua dan jangan mudahkan klik like ya temen-temen ya agar gua lebih semang to upload video ke temen-temen guys so ya di sini tanpa basa-basi langsung aja kita pergi untuk ke cara pemasangannya cuy oke temen disini kita bakal langsung aja untuk cara ke pemasangannya temen-temen jadi disini gua memakai file manager bawaan dari HP gua ya temen-temen ya jadi enggak seperti yang video gua sebelumnya gua mau kayak Zarchiver tapi di video kali ini gua memakai file bawaan dari HP gua temen-temen karena apa karena file yang mau gua ekstra ketau yang mau gua pasang yang ini induk itu berbentuk MC word temen-temen yang dimana itu sangat gampang banget kalau kita menggunakan file bawaan dari HP gua temen-temen ya atau ya buat kalian yang pakai Zarchiver ya boleh-boleh aja temen-temen ya tapi beda cara cuy jadi disini kita bakal langsung aja temen-temen ya untuk pergi ke file yang udah gua download tadi temen-temen ya itu file rafnya cuy jadi disini gua udah simpen kalian disini temen-temen ya di download dan di next content ini temen-temen ya jadi disini untuk caranya tuh cukup gampang temen-temen ya kalian hanya tinggal ngeklik saja seperti ini temen-temen ya untuk di file bawaan di HP kalian lalu kalian pilih dokumen temen-temen ya Nah kalau sudah sering ini kalian beli lainnya dan kalian pilih Minecraft ini cuy dan otomatis kalian bakal bawa ke gamenya dan otomatis juga file ataupun mod yang kalian klik tadi itu bakal langsung instan terpakai di Minecraft kalian cuy itulah mengapa gua bilang kalau di file ini untuk apa itu namanya file yang namanya mc word itu lebih gampang di bawaannya temen-temen ya so ya di sini kita bakal langsung aja skip ke ke dalam game nya cuy 2000 years later Oke temen disini gua udah di dalam game Minecraft nya cuy dan kalian bisa lihat di atas itu dan berarti add-on atau mod kalian itu berhasil dipasang temen-temen ya dan langsung aja disini kita bakal main cuy raw survival update temennya dan kalian kalau coba kalian lihat disini kita bakal coba edit dulu cuy dan disini kita bakal Scroll resource pack dan kita bakal lihat aktif dan kalau misalnya disini ada add-on nya temen-temen rev add-on temen-temennya dan juga untuk di behaviornya pek ini cuy kalau bisa lihat rev add-on juga temen-temen ya so ya di sini gua bakal ganti ke normal aja cuy so kita bakal langsung aja ke gamenya cuy Oke temen-temen disini gua udah ada di dalam game Minecraft nya cuy dan kalian bisa lihat disini kita terdampar di sebuah pulau temen-temen ya eh bukan pulau sih kita terdampar di sebuah rakit temen-temen ya dan di rakit ini kalian bisa lihat ada barrel temen-temen yang isinya berupa pancingan dan buku apa itu namanya kayak buku panduan gitu mungkin temen-temen ya kita bakal coba lihat Oh bukan cuy ini infonya aja temen-temen dari sang developer add-on nya cuy kalau bisa baca di sini map by will dan CH Cuy kalau subscribe aja untuk channel pembuatnya temen-temen ya tuh kalian bisa lihat dan disini kita bakal coba ganti ke kreatif temen-temen karena disini gua enggak enggak bakal main survivalnya Cuy karena gua disini hanya bakal nge-review atau nge-soft casing aja Cuy Oke temen-temen disini gua udah ganti ke kreatif temen-temen ya dan kalian bisa lihat disini kita bakal coba menelusuri bawa air di Minecraft rough survival mode ini Cuy tuh kalian bisa lihat disini ada hiu temen-temen gila gatuboy keren banget anjir dah sumpah dah kan dan kalian bisa lihat disini ada apa itu namanya ikan yang moncongnya tuh lancip temen-temen gua gua lupa namanya wih woi ini kayak paus antartika gitu ya temen-temen ya ada pembunuh gitu cuy ada di film kayaknya temen-temen ya gua pernah nonton temen-temen dan ya temen-temen disini kita bakal coba langsung aja ke inventory kita cuy dan kalian bisa lihat disini temen-temen untuk item-itemnya tuh ada yang beberapa baru temen-temen ya seperti ini by the way ini kayaknya ada agak-agak ngebug temen-temen jadi maklumi aja temen-temen ya by the way ini kalian bisa lihat ini kukit krep ada kukit lobster abah ngomong ngomong apa sih aja kukit lobster nah gitu itu dia temen-temen ya dan ada kukit shrimp dan lain-lain cuy btw ini kayaknya seafood gitu ya temen-temen ya seafood yang udah digoreng cuy dan kalian bisa lihat disini untuk ke bawahnya cuy disini kita bakal coba lihat beberapa aja temen ya karena ini kebanyakan cuy asli dah kita bakal coba lihat yang menarik menurut gua aja cuy dan jadi disini ada octopus blue ada Megalodon membayangkan cuy anjir ada Megalodon dong gila boy dan disini juga ada apa nih temen-temen gua gak tahu cuy namanya kayak gitu temen-temen ada tuna enggak menarik cuy ada shark usak udah tadi temen-temen ya ada shrimp udang temen ada udang cuy killer whale udah kayaknya temen-temen paus pembunuh cuy V1 snail lobster ini dia temen-temen kita bakal coba lihat bentukan dari love tertutup cuy ada butterfish Oke satu lagi kita bakal coba apa ya temen-temen kita bakal eh lion fish kali ya temen-temen Oke cukup menarik temen-temen Oke disini kita bakal cobain lihat semua yang udah gua ambil ini cuy mulai dari mana ya Oke kita bakal coba mulai dari Megalodon kali ya temen-temen ya Oke 123 wait mana cuy Oh anjir sumpah serius aja gila Boy gede banget anjay sumpah ada temen-temen ya kalau misalnya disini ngeribat eh gila lautnya padahal kalau misalnya disini tuh eh kapal kita cuma segini temen dan kalau misalnya disini Megalodonnya segede apa ini cuy gila kalau misalnya disini ini untuk yunnya aja beberapa kali bentar bentar kita bakal coba cari yunnya cuy nah ini dia temen kalau misalnya disini yunnya cuma segini Megalodonnya anjir berapa kali lipatnya hiu nih cuy gila Boy keren banget asli cuy tapi serem juga ya temen-temen ya Oke menarik cuy menarik-menarik gua cukup spil gua cukup speechless tadi temen-temen ya Oke cuy Oke disini kita bakal coba octopus blue cuy Oh oke ini kayak gurita bilu temen-temen ya Oke cukup menarik temen-temen walaupun enggak enggak seperti yang eh megaldon tadi temen-temen ya tapi ya okelah Oke selanjutnya ini apa temen-temen apa ini cuy anjir ngapain ada villager coy enggak jelas dah oke ini ada udang temen-temen uh udangnya keren cuy udangnya keren temen-temen ya tuh at-onnya keren banget cuy cek teksturnya temen-temen ya oke menarik cuy oke disini saja ada lobster temen-temen apakah gede uh anjir gila sih ini keren sih lobsternya ini keren temen-temen ya gua aku ini keren cuy sumpah untuk yang tadi bentar kita bakal coba bandingin yang sering tuh lebih gedean weh gelut cuy weh gelut temen-temen weh sesama udang nggak boleh gelut anjir parah eh sumpah dah oh iya disini gua bakal jelasin untuk mekanik dari survival game ini temen-temen jadi disini kita disediakan oleh ah developer teksturnya atau add-onnya sebuah apa tuh fishing rod temen-temen yaitu kita disini hanya perlu memancing seperti yang di ref aslinya temen-temen kita hanya perlu untuk memancing apa itu barang-barang yang ada di dalam laut ini cuy seperti kita kita bakal contohin seperti ini cuy kita bakal menunggu sampai kita dapat sesuatu cuy 2000 years later nah kalau misalnya disini tuh nah kita bakal dapat sesuatu cuy nah seperti disini gua nggak hoki gua dapet apa nih cuy gua dapet tebu cuy anjir buat apa tuh dan kalau kalian hoki kalian bisa mendapatkan kayu water bucket dan lain-lain cuy kalau kalian hoki ya temennya dan ya satu lagi disini ada kacamata juga ya temen-temen ya buat kalian yang ingin menyelam disini atau ya ingin ngapain gitu kalian bisa menggunakan kacamata ini cuy baterai kacamata ini kayaknya dari mancing temen-temen atau dari craft gua juga nggak paham cuy tapi disini kita bakal cobain aja seperti ini cuy wow kalau misalnya disini gua memakai kacamata renang cuy dan kalian bisa lihat untuk efeknya ya temen-temen ya efeknya water breathing atau bernafas dalam air temen-temen ya dan juga conduit power tweak atau kalau misalnya disini tuh kalian melihat dalam air tuh cukup jelas cuy jadi ya temen-temen tuh selebihnya kalian bisa coba aja sendiri dan download linya udah gua taruh di deskripsi temen-temen ya so kita bakal langsung aja ke penutupannya guys Oke lah temen-temen mungkin sekian aja dulu video kali ini aku harap kalian suka dengan apa yang gua showcase ya temen-temen ya gimana mode kali ini ini atau add-on kali ini temen-temen apakah bagus menurut gua ini bagus banget temen-temen apalagi untuk add-on dari megalodernya tadi temen-temen sumpah besar bet-bet besar anjir saya guys sekian aja dulu video kali ini seperti biasa buat kalian yang suka jangan lupa kalian klik like dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe agar gua lebih semangat to upload video ketemanya lagi guys so ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati